1, 2, 1, 2, 1, 2 Wih, semangat amat kamu sob! Olahraga apa doyan? Boleh dicontoh nih teman Walaupun bulan puasa, olahraga tetap jalan terus Eh, tapi ada yang tau dia siapa? Hayoo, yang bener nih Dia owa atau siamang? Buat yang masih bingung, sobat otan ini bernama owa siamang teman Kalem, kalem Otan bukan mau ngerjain kok Nih ya otan jelasin Jadi, Indonesia memiliki 7 dari 20 jenis owa di dunia teman Nah, owa siamang adalah owa yang habitatnya di Pulau Sumatera Dia sering dianggap berbeda dengan owa pada umumnya Karena beberapa alasan teman Pertama, owa siamang adalah owa terbesar diantara owa lainnya Bahkan ada yang bilang dia owa raksasa Catat ya, ukuran owa siamang bisa setinggi 1 meter dan beratnya mencapai 14 kilogram Artinya, dia 2 kali lebih besar daripada owa-owa lainnya Kedua, owa siamang adalah satu-satunya owa yang punya kantung gular di lehernya Yang bisa menggelembung seperti balon Ketiga, owa siamang berbulu hitam pekat seluruhnya Berbeda dengan owa lainnya yang berwarna cerah Makanya banyak yang jadi salah paham deh Dan menganggap owa dan siamang berbeda Padahal mereka kerabat dekat kok Meski demikian, semua owa sobat otak ini adalah hewan dilindungi teman Mereka terancam punah akibat berkurangnya lahan habitat untuk mereka hidup dan mencari makan Ya ampun sob, apa yang kamu lakukan? Loh, kok kamu bukannya di hutan malah ada di warung gini sih? Kamu juga, kok malah minta makanan ke pengunjung sih sob? Ini kan bukan makananmu Apakah makananmu di hutan sudah benar-benar habis? Hutan sedih melihatnya Berlaku si owa siamang ini termasuk sudah cacat Karena berubah tidak alami lagi teman Sobat-sobat otak ini jadi terbiasa dengan kehadiran manusia Dan tidak lagi takut mendekat Selidik punya selidik Lokasi habitat owa siamang ini Memang cukup berdekatan dengan jejeran warung yang berada di puncak geuruta ini Sejatinya mereka memang beri mata pintar Rasa ingin tahu yang tinggi Jadi membuat mereka memberanikan diri datang ke warung untuk mencari makanan Dan rupanya keluarga siamang yang sering main ke warung-warung ini adalah satu keluarga Saking seringnya mereka berkunjung Warga disini bahkan jadi menamai keluarga ini teman Si induk jantan diberi nama Amang Induk putinanya diberi nama Nur Hayati Anakan yang besar bernama Monkey Dan anakan yang kecil bernama Nani Jadi mereka berkunjung ke warung pun Sudah ditandai loh oleh pemilik warung yang ada disini Kebiasaan mereka berinteraksi dengan manusia seperti ini Sudah terlanjur berlangsung lama teman Harusnya sifat dan perilaku alami mereka sangat pengalu dan waspada kalau didekati manusia Tapi sekarang mereka jadi terlanjur akrab dengan manusia Dan makan sebarang makanan pemberian pengunjung Kalau kalian keracunan gimana sob? Otan gak mau kalian sakit Bahkan mati Makanya teman di rumah jangan ikut-ikutan memberi makan mereka seperti ini ya Biarkan sobat otan ini hidup alami di habitatnya Supaya mereka tetap lestari Oh iya teman Kali ini kakak-kakak tim liputan memungunjungi si oasiamang yang ada di Aceh Selatan Tempatnya di hutang meleser kawasan ekosistem Soraya Tapi sama sekali gak mudah loh untuk bertemu si oasiamang di rumah alaminya Tim harus menempung perjalanan darat sekitar 11 jam dari bandar Aceh hingga Aceh Selatan Dilanjutkan menyusuri aliran suai terpanjang di Aceh dan berjalan kaki selama beberapa jam Itu pun tidak langsung berjodoh bisa bertemu dengan oasiamang disini Rupanya mereka langsung bersembunyi dan pergi menjauh karena mencium kedatangan manusia Aduh sob Diajak si Laturahmi kok gak mau sih Mumpung bulan baik loh ini Jangan menyerah kakak-kakak Kita coba keberuntungan esok hari Oke semoga pagi yang cerah ini membawa semangat baru dan keberuntungan untuk kita semua Kali ini kita akan menyisir jalur sungai teman Menurut paman dari Forum Konservasi Leuser Sobat Tonton ini suka bermain di pohon-pohon sekitar sungai juga tuh Nah Tonton Hari ini kak Iye sama teman-teman sama kak Uci juga Mau cari titik oak tapi dari arah seberang sungai ya Karena waktu pagi kak Iye denger suara oaknya banyak nih Cuma ternyata dia diseberang si base camp kita ini Doakan kita berhasil ya teman Oke perjalanan menyisir sungai pun dipulai Sambil perahu melaju semua pasang mata sambil memantau pepohonan di sekitar aliran sungai Ayo kakak-kakak paman-paman lihat kiri dan kanan Siapa tahu ada yang hitam-hitam di atas pohon Tuh kan ada yang sedang asyik bermain di atas pohon Tonton di sana ada pohonnya tuh Tonton kelihatan ada berapa ekor sih tuh dua ya Nah kita coba turun dari sisi sini aja biar bisa pakai tripod namanya ya Yeay akhirnya kita berhasil menemukan keberadaan kamu disini sob Leganya Otan masih bisa mencumpai kamu lestari disini Tuh lihat teman mereka sedang asyik bermain di pohon pakan tuh Biasanya mereka hidup dalam kelompok kecil sebagai satu keluarga Hanya sekitar dua sampai tiga ekor saja Ya ampun seneng banget rasanya otan bisa mencumpai kalian disini sob Gak cuma asyik makan ada juga yang hanya sekedar beristirahat santai di pohon tuh Sobat otan ini adalah hewan arboreal teman Jadi aktivitasnya lebih banyak di atas pohon Oh iya teman keberadaan owa di ekosistem ini juga sebagai petani hutan loh Mereka punya misi sebagai agen regenerasi tumbuhan Owasiamang membantu menebarkan biji buah yang mereka makan Kalau begitu hutan jadi tetap lembat Karena pohon baru akan tumbuh berkat jasamu sob Wah makasih ya